Jangan bermain di es Ini sangat dingin Oh tidak, ada yang bermain di sungai yang beku Ayo Ini sangat menyenangkan Aku tahu tempat yang lebih baik, ikuti aku Baiklah Ayo Oh tidak, aku terjebak Kerbal kecil, tolong Aku datang Tolong Tolong Esnya retak, kita harus segera pergi dari sini Hampir saja Sungai yang membeku bisa retak kapan saja Dan itu berbahaya Kalian tidak boleh bermain di atas es Baiklah, kami mengerti Tidak, ayam bersaudara belum ada di sini Apa? Kurasa aku melihat mereka lari ke sana Apa mereka akan baik-baik saja? Kopi, ayo Ayo, ikan, ayo Ini sangat menyenangkan Ikanku Hei, kamu buat ikanku lari Astaga Kakak ayam, ayam kecil Kakak ayam, ayam kecil Kemana mereka pergi? Itu dia, kakak ayam Awas Menjauh Menjauh dari es Hei, awas Mengganggu lagi Kembalikan ikanku Aku minta maaf Ini sebuah kesalahan Tuan Pingwin Apa tadi kau melihat ayam bersaudara di sini? Hmm Pengganggu itu Pergi ke sana Oh tidak Esnya semakin retak Ayo Hmm Ini sangat menyenangkan Wow Lihat ikan itu Ini mengagumkan, bukan? Ayo ikuti ikannya Baik Apa yang terjadi? Lihat di bawah kakimu Oh tidak Esnya retak Apa yang harus kita lakukan? Lari Kita akan jatuh Ayo cepat Tolong 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 Ada yang meminta tolong Di sana Ayo cepat Tolong Cepat Jangan khawatir Kami di sini Tolong Hei Pegang tanganku Tolong Tolong Kita tidak bisa kembali Oh tidak Ada air terkena di depan Kita harus pergi dari sini Sekarang G Wan Hei Terima kasih tidak mampileng Kenapa Tom Tiba Tiba Hei Dobi Itu dia Pegangan yang ngerat Awas Tadi itu menanggung Kami tidak akan pernah bermain di atas S lagi Tadi itu menanggung Kami tidak akan pernah bermain di atas S lagi Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, kalian tidak boleh bermain di atas sungai yang beku Sulit dikatakan seberapa tebal esnya Bahkan jika itu terlihat kuat Tetap saja itu bisa berbahaya Dan jika esnya hancur Kalian akan tenggelam ke dalam air Dan akan berbahaya untuk kalian juga Ingat, jangan pernah bermain di atas sungai yang beku Kepala Polisi Labrador Koala Kecil Menghilang Bebek kecil Kunci kecil Koala kecil Kepala Kecil Kepala Kecil Kepala Kecil Kepala Kecil Anak… Panas sekali… Dobby, kau akan merasa lebih sejuk jika kau bersantai… Hai, aku Kepala Polisi Labrador… Kepala polisi Labrador, ini Ibu Domba dari prasekolah. Muridku bola kecil menghilang. Tolong bantu. Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Aduh, 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 panas sekali. Ibu Domba, sejak kapan kau tahu jika kuala kecil hilang? Aku tahu saat menghitung anak-anak yang turun dari bis sekolah, apa yang harus kulakukan? Aku mengerti. Anak-anak, apa kalian melihat kuala kecil naik bis sekolah? Ya, aku melihatnya. Kuala kecil selalu tidur ini. Kalau begitu dia mungkin masih ada di bis. Di mana bisnya sekarang? Biasanya pergi ke tempat parkir bis sekolah setelah mengatar semua anak-anak. Menurutmu dia ada di sana? Kami akan pergi mencarinya. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ini tempat parkir bis sekolah. Tuan yak mungkin ada di sekitar sini. Ketemu, Tuan yak! Tuan yak! Maafkan aku, aku tidak bermaksud. Kau salah orang. Aku kerbau. Pak yak memiliki rambut lebih panjang dariku. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apa dia benar-benar dapat melihat saat mengemudi. Ya, apa kau tahu di mana Tuan yak sekarang? Tidak, aku tidak tahu. Bisnya tidak ada di sini. Ini adalah jadwal pengemudi. Ini adalah logo dari salon rambut gunting emas. Mungkin Pak yak sedang memotong rambutnya di sana. Ayo, kita ke sana. Panas sekali. Aku di mana? Aku tidak bisa keluar. Tolong aku! Itu koala kecil. Dia terjebak di dalam bis. Oh tidak, dia pingsan. Kita harus menyelamatkannya sekarang. Oh tidak, kita terjebak. Ayo, kita harus suara. Ayo! Bagaimana menemukan itu? Bagaimana menemukan itu? Oh tidak, ini adalah tanya-tanya terjebak. Oh tidak, dia melihat saya. Oh tidak, dia menemukan itu. Oh tidak, dia menemukan itu. Teleponan menemukan itu sekarang. Pengemudi dan orang tua harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan anak sendirian di dalam mobil, terutama di musim panas. Suhu di dalam mobil bisa sangat tinggi, sehingga nyawa anak-anak bisa terancam. Dan anak-anak juga harus selalu ingat untuk turun dari bis di halte yang tepat. Jika kau pernah terjebak di dalam mobil, cobalah pergi ke kursi pengemudi dan buka kunci pintu atau bunyikan klakson untuk menarik perhatian orang. Harap ingat tips ini ya.